Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beda hambatan seri dengan hambatan paralel dari suatu rangkaian listrik, harus listrik searah, harus listrik DC. Sebelum kita bahas mengenai beda hambatan rangkaian seri dan paralel tadi, karena nanti akan berkaitan dengan pengaplikasiannya dalam beberapa persoalan, kita mengingat kembali dulu mengenai hukum OM. Pertama kita ingat kembali dulu mengenai hukum OM. Hukum OM itu bicara mengenai hambatan. Hambatan yang disimpulkan dengan R. Hambatan ini menurut hukum OM, meskipun tegangan listrik diperbesar, maka arus listrik juga akan semakin besar. Namun, besarnya hambatan listrik tetap, tidak mengalami perubahan. Jadi, R itu hambatan listrik menurut hukum OM, diformulasikan dengan R sama dengan V dibagi dengan I. Di SMP kita sudah mengenal suatu rumus segitiga. Saya gambarkan ulang. Kalau kita buat suatu segitiga, yang ini V, yang ini I, dan yang ini R. Maka nilai V itu sama dengan I dikali R, dan nilai I sama dengan V dibagi R. Di mana R merupakan hambatan listrik. Satuannya OM. Ini dibaca OM. Kemudian I adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik. Satuannya ampere, disingkat ampere. Disingkat A, ampere. Kemudian V itu merupakan tegangan listrik. Satuannya V. Seperti itu. Ini mengenai hukum OM. Yang perlu diingat. Sekarang kita akan ke rangkaian atau hambatan listrik. Hambatan listrik secara umum itu dibagi dua. Kita ke hambatan listrik. Hambatan seri dulu. Hambatan seri. Kalau kita cari gambarnya. Ini ada hambatan listrik. Saya ambil. Saya taruh di sini. Ini ada hambatan listrik. Ini adalah contoh dari hambatan listrik yang terangkai secara seri. Kalau dilihat, kita punya tiga buah hambatan listrik di sini yang terangkai secara seri. Ini ada R1, ada R2, dan ada R3. Nah, masing-masing hambatan ini terangkai secara seri. Maka akan ada yang namanya hambatan pengganti seri. Atau sering ditulis RS. Besarnya RS ini sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R2 ditambah R3. Simple. Nah, ini mengenai hambatan seri. Kemudian kalau misalnya kita berikan suatu tegangan listrik pada baterai ini ya. Misalnya nilai V sumber yang nilainya katakanlah 12 volt. Maka akan mengalir arus listrik ya. Arus akan terus mengalir, arus listrik. Masuk ke hambatan R1 sehingga disebut I1. Masuk ke hambatan R2, dia akan disebut I2. Dan masuk ke hambatan R3, dia akan disebut I3. Nah, menurut karakteristiknya, karena hambatan ini terangkai secara seri, maka nilai I sumber itu sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Kenapa? Karena hambatan listrik terangkai secara seri. Nah, jika kita misalkan R1 ini sebesar 10 ohm, R2-nya 20 ohm, dan R3-nya 30 ohm, Maka, tegangan listrik pada masing-masing hambatan yang nilainya V1, V2, dan V3 itu berbeda. Maka nilai V1 itu tidak sama dengan V2, tidak sama dengan V3. Nah, ini mengenai karakteristik dari hambatan pengganti seri. Saya ulangi, yang pertama, dengan hambatan pengganti seri ini, nilai hambatan pengganti serinya tinggal dijumlahkan. Karena hambatannya ada 3, R1, R2, dan R3, maka nilai R seri sama dengan R1, tambah R2, ditambah R3. Kemudian, karena terangkai secara seri, maka nilai I1 ini sama dengan I2, sama dengan I3. Kemudian, mengapa sama dengan I sumber? Karena hambatan R1, R2, dan R3 ini terangkai secara seri juga dengan sumber baterai, sehingga arusnya juga sama. Kemudian, nilai tegangan listrik pada hambatan seri R1, R2, dan R3 ini berbeda. Nah, ini berbeda. Namun, ketika dijumlahkan, maka nilainya akan sama dengan V sumber. Selanjutnya, untuk karakteristik, untuk pembedanya dengan hambatan pengganti paralel. Kita cari di sini, hambatan paralel. Ambatan pengganti paralel, ini ada gambarnya, saya ambilkan contoh. Ini hambatan pengganti paralelnya. Bisa dilihat di sini. Ini ada gambar rangkaian hambatan listrik. Kita misalkan ini R1. Kemudian, ketiga hambatan R1, R2, dan R3 tadi dihubungkan dengan suatu sumber tegangan listrik. Baterai misalnya, dengan kecepatan, dengan tegangan listrik sebesar V sumber. Maka akan ada arus listrik yang disebut dengan I sumber. Kemudian, mengalir, terus mengalir. Maka, katakanlah ini ada titik A dan titik B. Maka arus listrik akan ada I A. Arus listrik A. Arus listrik A ini akan bergerak ke percabangan. Ada tiga percabangan di situ. Masuk ke R3, namanya I3. Masuk ke I2. R2, namanya I2. Masuk ke R1, namanya I1. IA ini sama dengan I sumber. Karena terangkai secara seri. Jadi yang pertama, di sini IA sama dengan I sumber. Kemudian, nilai R1, R2, dan R3 terangkai secara paralel. Maka, kita akan peroleh namanya R paralel. R paralel ini diformulasikan dengan nilai R paralel. Itu berlaku 1 per Rp sama dengan 1 per... Karena ada tiga hambatan yang terangkai secara paralel. Kita tulis 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Inilah cara untuk menentukan besarnya hambatan pengganti paralel. Nah, karena hambatan R3, hambatan R2, dan hambatan R1 ini terangkai secara paralel dengan V sumber, maka besarnya V1 itu sama dengan V2, sama dengan V3, sama dengan V sumber. Kenapa? Karena terangkai ketiga-tiganya ini terangkai secara paralel. Jadi, karakteristik rangkaian listrik secara paralel itu tegangan listriknya sama, tidak berbeda. Kemudian, untuk arus listriknya, yang kedua untuk arus listriknya berbeda. Untuk nilai I1, itu tidak sama dengan I2, tidak sama dengan I3. Ini karakteristik untuk rangkaian hambatan secara paralel. Kemudian, bagaimana kalau keduanya dibuat gabungan? Kalau keduanya dibuat gabungan, kita ambil contoh, suatu rangkaian listrik. Nah, ini ada hambatan yang dirangkai secara gabungan. Saya ambilkan contoh. Ini ya. Oke, kita ada hambatan listrik R1, R2, R3, R4, dan R5. Kalau kita lihat di sini, maka hambatan R2 dan R3 ini terangkai secara seri. Kita sebut R seri untuk hambatan 2 dan R3. Maka nilai R seri hambatan 2 dan R3 itu sama dengan R2 ditambah R3. Kemudian, setelah digabung, maka akan diperoleh hambatan pengganti yang baru. Ini tadi R1 kalau kita gambarkan. ada tiga percabangan. Ini hambatan pengganti R seri 2 dan R3. Berarti hambatan pengganti untuk resistor R2 dan R3. Kemudian ada resistor R4. R seri antara hambatan R2 dan R3 ini tadi, dengan R4 dan R5 ini terangkai secara paralel. maka bisa kita sebut sebagai hambatan pengganti paralel. Kita tulis saja misalnya kita singkat menjadi R paralel. maka kalau kita lihat dari persamaan ini, maka nilainya R paralel 1 per Rp sama dengan 1 per R seri pada hambatan R2 dan R3. Kemudian ditambah dengan 1 per R4 ditambah 1 per R5. sehingga menjadilah R paralel. Maka akan diperoleh hambatan baru. Ini tahap 1, kemudian kita bisa bergerak ke tahap 2, maka diperoleh hambatan yang baru. yang ini disebut dengan R1, yang ini R paralel. R paralel ini adalah hambatan pengganti paralel antara R seri 2, 3, R4, dan R5. R1 dan R paralel ini terangkai secara seri. bisa kita sebut sebagai R seri rangkaian hambatan R1 dan paralel. Jadi R1P, misalnya gitu. Maka besarnya sama dengan R1 ditambah R paralel. Inilah dalam memahami mengenai hambatan pengganti seri, hambatan pengganti paralel, dan hambatan gabungan. Nah, perbedaan lagi yang lainnya, kalau kita lebih mendalam lagi, itu dari segi tegangan listriknya. Saya perbesar dulu. Untuk memudahkan. Saya ambil lagi ini. Nah, ini ya. Ini gambarnya. Kalau kita lihat dari segi tegangan listrik dan arus listrik, berarti kan belum dilihat, di cek ya, mengenai tegangan listrik dan arus listriknya. Misalnya kita berikan suatu tegangan listrik sumber di sini. P sumber ya, positif, negatif. Ini ada I sumber. Sumber ya. Kemudian I sumber ini masuk ke hambatan 1, I1. Kemudian mengalami percabangan ya. cabangan ya. Masuk ke 4, I4. Kemudian masuk juga ke R2, I2. Cabang lagi ke R5 menjadi I5. Nah, I2 kemudian keluar, masuk lagi menjadi I3. Kita lihat dulu di sini karakteristiknya. Ternyata, kalau kita lihat hambatan R2 dan R3, maka nilai I2 sama dengan I3. Kenapa? Karena terangkai secara seri. Kemudian, nilai I4 tersendiri, I5 tersendiri, maka nilai I1 sama dengan I sumber. Kenapa? Karena baterai terangkai secara seri dengan R1. Ini pemahaman 1, pemahaman 2. Selanjutnya, untuk pemahaman yang ketiga, nilai I1 itu sama dengan I2 ditambah I4 ditambah I5. Atau bisa juga I1 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Tidak boleh I1 itu tidak sama dengan I2 ditambah I3. Tidak boleh ini. Terus ditambah I4 ditambah I5. Tidak boleh. Karena pada ikatnya, arus listrik yang mengalir pada resistor 2 dan resistor 3 ini sama. Jadi nanti ini keluar ke sini. bisa kita tulis I2 saja. Kemudian ini I4. Kemudian mengalir ke sini, I5. Keluar. Menjadi nanti I keluar. Dalam hukum Kirchhoff, nanti kita pelajari mengenai hukum Kirchhoff I dan II. Nah ini I keluar. Di satu ini nanti I masuk. Tapi kita belum bahas dalam kesempatan ini. Nah ini mengenai karakteristik dari arus listriknya. Kemudian kita akan cek mengenai tegangan listriknya. Harus hati-hati. Di sini V sumbor tidak sama dengan V5, V4, dan V yang merangkai R2 dan R3. Tidak sama. Kenapa? Karena masih ada R1 di sini yang terangkai seri dengan seluruh komponen dari R2, R3, R4, dan R5 ini. Jadi di sini nilai V sumbor itu sama dengan V1 ditambah besarnya tegangan listrik pada hambatan pengganti dari seluruh komponen R2, R3, R4, dan R5. Yang tadi kita sebut sebagai R parallel. Jadi V parallel. Jadi kita akan temukan R parallel dulu. Kaitannya dengan R parallel tadi. Inilah V sumbor. baru nanti V parallel ini lah ya V parallel ini tadi akan sama dengan V5. Jadi V parallel ini tadi akan sama dengan V5. Di sini ya. Nah ini di sini. jadi nanti kita akan menemukan di sini ya. Nah ini. Ini R5 maka nanti V parallel itu sama dengan V5 sama dengan V4 tegangan tegangan pada resistor 4 dan sama dengan tegangan listrik dari hambatan seri antara R2 dan R3. Nah ini sama. Sedangkan tegangan listrik V seri tadi V seri antara resistor 2 dan 3 ini terdiri dari tegangan listrik pada resistor 2 dan tegangan listrik pada resistor 3. Maka nilai V seri untuk resistor 2 3 nanti akan sama dengan V2 ditambah dengan V3. Nah ini mengenai karakteristik arus listrik dan tegangan listrik pada rangkaian gabungan antara hambatan seri dan hambatan paralel. Kita coba ke contoh soal ya. Kita coba dulu contoh soal untuk rangkaian seri dulu. Kita carikan contoh hambatan seri. Ini ada hambatan seri. Kita cari yang ada angkanya. Nah ini ada. Ini ada ya. kita punya suatu rangkaian listrik R1 2 ohm R2 3 ohm dan R4 yang besarnya 4 ohm kemudian ada tegangan sumber sebesar 9 volt. Kalau misalnya ini kutub positif negatif yang panjang maka ini sumber I saja maka ada arus listrik yang masuk ke R1 namanya I1 masuk ke R2 namanya I2 masuk ke R3 namanya I3. Maka nilai I sesuai dengan karakteristik dari hambatan yang terangkai secara seri tadi ya. Nilai I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Kenapa? karena ketiga hambatan ini terangkai secara seri. Kemudian kita cari dulu besar hambatan pengganti serinya RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 R serinya sama dengan R1 nya 2 ohm R2 nya 3 ohm R4 nya 4 ohm Maka nilai R seri sama dengan 2 tambah 359 ohm Nah ini untuk hambatan pengganti seri Maka gambar hambatannya bisa kita rubah disini ya Intab 1 pemahaman yang kedua pemahaman yang ketiga bisa kita rubah gambarnya itu bisa seperti ini saja positif negatif Nah ini gambarnya gini ini R seri R seri seperti itu I jadi ini I juga masuk kemudian ini dia tegangan V sumber 9 volt Maka nilai I itu sama dengan V dibagi R seri Nilainya V tadi 9 RS nya 9 Maka I sama dengan 1 ampere Jadi nilai I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 nilainya 1 ampere dikali rangkaian ini kita dapat menentukan nilai tegangan listrik pada R1 yang keempat pemahaman yang keempat kita bisa menentukan nilai V1 sama dengan I1 dikali R1 V1 tegangan listrik pada resistor 1 sama dengan I1 sama dengan I 1 ampere dikali R1 2 ohm Maka V1 sama dengan 2 volt Pemahaman yang kelima tegangan listrik pada resistor yang kedua R2 V2 juga sama dengan I2 dikali R2 tinggal diganti indeksnya 2 ini menyatakan resistor kedua ini berarti resistor 2 kalau 1 berarti resistor 1 Maka nilai V2 sama dengan I2 nya 1 kenapa 1 karena terangkai secara seri kuat arus listrik nya sama 1 dikali R2 3 jadi V2 sama dengan 3 volt kemudian pemahaman selanjutnya pemahaman yang kelima disini ya yang ke enam tegangan listrik V3 sama dengan I3 dikali dengan R3 maka nilai V3 sama dengan I3 1 R3 4 sama dengan 4 volt kalau kita jumlahkan nilai V1 ditambah V2 ditambah V3 itu sama dengan V seharusnya sesuai dengan pemahaman mengenai rangkaian hambatan secara seri tadi V1 nya 2 ditambah V2 nya 3 ditambah V3 nya 4 sama dengan kita lihat jumlahnya benar enggak 9 ya ternyata benar 9 volt nah ini contoh mengenai hambatan listrik seri hambatan pengganti seri selanjutnya kita ke hambatan pengganti secara paralel kita cari soalnya oke kita coba ini ini ada soalnya nah ini ya secara paralel langsung saja kita akan menentukan tentu saja biasanya yang ditanyakan adalah besar I sumber I sumber kemudian I1 kemudian I2 kemudian I3 yang ditanyakan biasanya V1 berapa yang ditanya terus V2 nya berapa V3 nya berapa oke kita langsung saja untuk kasus ini yang paling mudah adalah menentukan V1 V2 dan V3 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V sumber kenapa karena dari gambar kita lihat bahwa V sumber yang baterai ini tadi itu terangkai secara paralel dengan hambatan R3 hambatan R2 dan hambatan R1 otomatis ini nilainya sudah kita temu langsung besarnya 3 volt kemudian hambatan pengganti paralelnya 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dengan cepat saja Rp sama dengan 1 per R12 1 per R3 R2 R2 R3 R3 R6 sama kan penyebut 6 6 bagi 2 3 6 bagi 3 2 1 jadi diperoleh 1 per RP sama dengan 6 per 6 maka nilai RP sama dengan 1 ohm dan terperoleh hambatan pengganti paralelnya adalah 1 ohm maka nilai arus I sumber bisa kita peroleh I sumber sama dengan yaitu V sumber dibagi R paralel RP hambatan pengganti paralel sama dengan V sumbernya 3 R paralelnya 1 maka I sumber itu sama dengan 3 ampere kalau kita gambar hambatannya ini tadi chill saja disini ini R paralelnya yang menggantikan R1 R2 dan R3 ini kemudian ini ada V sumbernya yang nilainya 3 volt 3 volt kemudian ada I sumber maka I sumber sini tadi I sumber saya tulis ini I sumber kalau kita lihat ada percabangannya I1 I2 3 maka nilai I sumber I sumber I sumber itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 cara mencari I1 I2 I3 sederhana bahwa nilai I1 sama dengan V1 dibagi R1 sedangkan V1 sama dengan 3 volt 3 dibagi R 1 2 jadi 3 bagi 2 nilainya 1,5 ampere kemudian I2 sama dengan V2 dibagi R2 V2 V2 dibagi R2 V2 nya 3 dan R2 nya 3 maka nilainya 1 ampere harus yang masuk pada R3 I3 sama dengan V3 dibagi R3 nilainya V3 nya 3 R3 nya 6 maka nilainya 0,5 ampere jika dijumlahkan I1 I2 ditambah dengan I3 secara pemahaman mengenai karakteristik ambatan yang terangkat serpareng sama nilainya dengan I sumber sebesar 3 ampere kita buktikan bahwa I sumber tadi sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 maka I sumber sama dengan I1 nya 1,5 ini kemudian ditambah dengan I2 1 ampere ditambah I3 0,5 hasil akhirnya 3 ampere jadi sama ini mengenai contoh dari hambatan yang terangkai secara paralel bagaimana yang gabungan tadi kita punya hambatan yang disusun cara gabungan cari soalnya kita cari dulu oke kita cari nanti kita ini dulu ya pause dulu oke kita lanjut kita carikan dulu soalnya mengenai hambatan seri dan paralel ini kita sambil contoh ini ada hambatan gabungan yang simple dulu kita coba ini nah ini soal ya nah ini gabungan sederhana tapi ini gabungan kita lihat disini ya dari gambar kalau kita perhatikan ya disini harus listrik sumber diketahui besarnya 2 ampere kemudian ada 3 buah hambatan ada yang 6 ohm 16 ohm dan 8 ohm ini terangkai secara seri kemudian hasil hambatan pengganti serinya ternyata terangkai secara paralel dengan 6 ohm jadi langkah pertama kita tentukan dulu arus listriknya dan kita kasih simbol biar memudahkan anggap yang 6 ohm ini sebagai R1 yang 16 ohm ini kita sebut R2 yang 8 ohm ini kita sebut R3 maka R3 pemahaman 1 dengan R2 itu terangkai secara seri maka R serinya itu sama dengan R2 ditambah R3 R2 nya 16 R3 nya 8 maka hambatan pengganti serinya 16 tambah 8 24 ohm pemahaman yang kedua gambarnya berubah gambarnya kita ubah untuk R2 dan R3 sudah bergabung menjadi R seri yang besarnya 24 ohm kemudian terangkai secara paralel dengan R1 yang besarnya 6 ohm ini tegangan listrik ada V kemudian ini ada I I yang besarnya 2 ampere R seri dengan R1 RS dengan R1 ini terangkai secara paralel maka pemahaman kita yang ketiga ya pemahaman kita yang ketiga maka bisa kita tulis disini ya yang ketiga pemahaman kita yang ketiga disini ya bahwa 1 per R paralel itu sama dengan 1 per R seri ditambah 1 per R1 1 per R paralelnya sama dengan 1 per R seri 24 ditambah 1 per R1 6 samakan penyebut 24 1 ditambah 24 bagi 6 24 bagi 6 4 jadi 1 per R paralel sama dengan 5 per 24 tinggal dibalik diperoleh R paralel disini 24 jadi R paralelnya sama dengan 24 per 5 ya ohm kemudian dari sini bisa kita peroleh nilai P nilai V kita cari nilai V maka nilai V itu sama dengan I dikali R paralel nilai V sebagai tegangan sumber disini itu sama dengan I 2 dikali R paralel 24 per 5 itu sama dengan ya kalau ini kita jadikan 20 ini 2,4 20 bagi 5 20 bagi 5 4 4 kali 2,4 2,4 kali 4 ini coretkan coret 4 4 kali 4 ya kali 16 1 8 9,6 volt jadi V sumbernya itu sama dengan 9,6 jadi ini V sumber sama dengan 9,6 volt 9,6 volt untuk mencari besarnya tegangan listrik nah ini V1 berapa ya karena V sumber ini terangkai secara paralel dengan R1 K besarnya V1 sama dengan V sumber jadi V1 kalau kita lihat disini penilai V1 sama dengan ini V1 sama dengan V sumber 9,6 V seri gabungannya V seri nya V seri sama dengan V1 sama dengan V sumber ya sama dengan 9,6 volt gitu kemudian diperoleh lah besar arus listrik pada rangkaian seri nah ini yang masuk tadi I2 kita bisa nentukan nilai I2 dan kita juga bisa menentukan nilai I1 berapa nilai I2 nah nilai I2 itu sama dengan V seri dibagi dengan R seri nya gitu tadi V seri nya 9,6 V seri nya 9,6 kemudian R seri nya ini 24 jadi ini dibagi 24 sama dengan 4 kali 4 jadi ini 96 bagi 24 4 0,4 ampere jadi arus yang masuk ke I2 0,4 ampere arus masuk kepada I3 I3 juga 0,4 ampere kenapa karena terangkai secara secara seri bagaimana arus listrik yang masuk ke I1 ada dua cara bisa dengan cara I1 sama dengan V1 dibagi dengan R1 V1 nya 9,6 dibagi dengan R1 R1 nya 6 maka akan diperoleh nilai 9,6 dibagi 6 9,6 dibagi 6 1,6 3 koma 36 1,6 ampere 1,6 ampere atau nilai I1 bisa diperoleh dari ini kan I ini bercabang menjadi I1 dan I2 jadi nilai I1 sama saja dengan I dikurang I2 I1 sama dengan I nya 2 dikurang I2 I2 ini 0,4 0,4 hasilnya 1,6 ampere nah ini sama saja nah kira-kira ini mengenai konsep yang berkaitan dengan hambatan pengganti seri hambatan pengganti paralel kemudian pengaplikasiannya dalam persoalan baik itu seri paralel ataupun gabungan demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh